Ya mantan menterinya jadi sorotan, tapi ini kebetulan atau tidak ini jadi disandingkan dengan harga-harga bahan pokok di pasaran yang masih saja tinggi. Namun benarkah harga yang tinggi ini adalah harga saat ini? Kita mulai dari harga telur ayam tingkat agen wilayah Jakarta Timur yang naik Rp2.000 dalam sepekan menjadi Rp30.000. Menurut pedagang, harga telur ayam melonjak karena pakan ayam petelur sedang naik. Kalau ada yang bilang harga telur ayam mahal karena di Jakarta, kita coba buktikan di kota lain. Di pasar Bopurwakarta, ternyata harga telur juga sudah mencapai Rp30.000 per kilo. Kenaikan harga telur sudah terjadi dua hari terakhir. Alasannya juga sama, harga pakannya naik. Selain harga telur, harga sayur mayor juga masih banyak yang tinggi. Di pasar pagi kota Tegal, harga cabai keriting merah yang sempat turun kembali naik dua kali lipat, tembus Rp50.000 per kilo. Bawang merah pun kini juga masih dijual Rp50.000 per kilonya. Selain bawang merah dan cabai, sejumlah komoditas lain juga harganya masih tinggi. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.